Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kita minta 3 kali itu ke 4 jam harus ditangkap. Karena tidak ditangkap, kita sama-sama mencukup peratunya. Jam berapa kita hadir? Tapi izin kami besok, atas nama IKN, yang menunjukkan pada zuhur, kita menghadap ke posek. Siap. Atas nama IKN, dia mendesak warga kita diserang ke kedainya. Kalau pasal 170 itu kan bersama-sama, baru ditangkap satu orang. Kita minta yang 40 orang mana? Kita desak. Jadi besok kita bersama-sama yang mau hadir, saya ketua Kepuan LTH akan menghadap ke posek kampanj. Kita kan punya barang bukti, artinya ada CCTV sekeliling, berapa orangnya, wajah-wajah manusianya ada di situ. CCTV itu. Ada CCTV, setiap toko emas itu ada CCTV-nya. Jadi kalau bisa kita mediasi dengan toko emas, kita ambil CCTV itu. Itu sebenarnya polisi yang minta. Nah, bisa rasa, ya kan, untuk menjaga ketertiban, tidak usah malam ini. Besok, Pak dan zuhur, kita datang. Yang mau hadir, boleh. Biar IKN yang mau memandai. Ya, PKB DMP kan sudah nih. Sekarang atas nama IKN. Ya, Minang. Rumah Minang. Ya. Tanda, untuk beberapa orang IKN, nanti beberapa orang, ayo bersama-sama kita ke posek. Mempertanyakan sejauh mana perkampangan perkara ini terhadap keluarga kami, desa. Mantap. Itu yang kita tanyakan. Terima kasih. 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 Bila kandang kita, kandang ngora, disaksi, tetap berlangsung. Jadi intinya, Ambo mendukung semua apa yang saya tutuskan malam. Karena memang Iko sudah menyangkut marwah. Tetapi tentu, Ambo kali ini, Iko orang priaman, orang yang santun. Tapi kalau diganggu tentu tidak dia gitu. Iko sudah masuk karena hukum. Jadi Ambo sangat berharap Iko persukung sudah jalan, mari kita kawal. Dan Ambo setuju apa yang dikatakan kandang Agustus Manusupan tadi, Iko pengenayaan secara bersama-sama. Kalau kita larikan ke pasar 170, 351, ayat 2, ayat 1. Jadi mari kita dorong sama-sama, mari kita liatkan bahwa kita tidak kurang priaman, tidak pernah mendanggurang, tapi kita jangan diganggu. Ambo sangat mendukung apa yang terjadi sepakat ini malam Iko, mari kita sama-sama. Dan kalau menurut Ambo, kita jangan terposek. Kita audiensi langsung kita porek. Apa yang sudah diberikan di namo-namo tadi, itu mungkin yang diduluan serangka. Tapi semua itu adalah tanggung jawab orang pariyaman yang ada diketahukan. Ini setuju kita, Pak? Yow! Yow! Itu banyak intelektual gitu, itu memang betul-betul menghormati persyukur yang berjalan. Artinya pihak penyidik sudah menanggapi, tapi memang belum maksimal. Itu sangat berat. Itu tetap harus bisa, ini tidak lanjutin. Dan setelah itu, Iko, walaupun Iko persoalan pribadi korban, namanya Iko tadi, Iko sangat berharap, Iko, Iko sudah berkumpul di Iko, mari kita hormati Iko di sana Iko, jangan Iko mengambil tindakan pribadi. Karena terus terang malam, malam patah, Iko sampaikan kepada Iko, Iko bukan persoalan Iko sendiri. Iko sudah persoalan keluarga besar orang pariyaman. Maka apapun bentuknya nanti, harus Iko, kita sepakati hari Iko, tentu Iko akan sepakati bersama-sama. Bagaimana nanti akhir dan ending dari persoalan Iko. Di setuju, Iko, Iko? Iko! Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, tapi Iko tetap bertamu, Iko mendukung apa yang sudah ditandangkan malam Iko. Dan Iko berharap kepada tokoh-tokoh Vito, tetap kita bersamu, tetap dukung kami, Pak. Apalagi Bapak Abdul Rahman, Tadolnya, sehingga betul-betul persoalan Iko sempat selesai. Mungkin itu bisa diadamu dulu, lebih dan kurang, mohon maaf. Kamu sudah ingat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Tidak Ketua. Selamat mencapai keberapun. Besok jam 1 setelah surat suhur, kita bersama-sama kumpul saya. Di mana kita kumpul? Di mana kita kumpul? Di mana kita kumpul, Siko? Di kumpul, Siko. Skala banyak, skala banyak. Oke? Oke. Oke Kami kemarin menghormati proses hukun berjalan Kami tetap memberikan pekerjaan kepada kunci Namun tentu Ansyatara juga baru ini juga Dia sebagai tersangka atau waktunya diurus sebagai pelaku Tapi kalau kita dapatkan alat bukti dari keselamannya lain Maka itulah kesadaran kita mengetahui sebetulnya Sampai saat itu dia tidak mengetahui Yang kedua Masalah kehadiran di kewangan bersama Orang yang tetap mencari mengaku Bahwa dia datang kesana di telepon oleh ibu yang katanya digina oleh korbannya Dan dia datang kesana itu Karena di telepon oleh ibu itu untuk membawa pecah Memang dia hidup itu dengan suaminya ada disana Tapi suaminya itu tidak bisa bawa pecah Karena kebetulan yang dibawa itu banyak Makanya di telepon adiknya itu sebetulnya itu Dia tersangka sekarang Setelah sampai disana Baru ada penjelasan dari dia Bahwa dua hari seminggu kemarin Aku sudah dihina Mau katakan beri perposa Sama awam itu Dia sepertinya Dia ceritua luhu Ceritua luhu Sehingga mungkin Dia pun Sudut Pada saat dia pergi ke kedai itu Ternyata sudah banyak orang di usia Tapi dia saling mengenal Tersangka yang sudah kita periksa ini Sama sekali Tidak mengenal orang-orang yang ada di samping Masalah benar seperti ini Saya tidak tahu kan Tapi kita ajar dia untuk mengakui Ketika orang lain berdiri mengajar bapak-bapak ini Berdiri Mengajar bapak-bapak ini Mengajar bapak-bapak ini Dia sudah saya mencatat Masa akan menentikan Nah Nah, karena kan Dia menganggir sekarang Masa akan menentang orang-orang yang Masa akan menentang Dia Dia Yang itu Sudah di kisah Yang dia hubungi Sampainya kesalahan dari bapak itu Sikron dengan terdiri Aku menghubungi Yang ini Memang bukan Memang dia sedia saya ditopong Sekarang Kalau orang-orang saya banyak Saya berbicara Langsung saya mengatakan Sikron Kemudian Siapa lagi yang menentang orang Ada yang terbesar Namanya Sesibutnya Namanya Ini Selatan Dan Hanya itu Yang dihubungi Kemungkinannya Yang menghubungi Orang-orang yang lain Itu adalah Amat pran Ini Amat pran Ini Amat pran Apakah Dia yang menunjukkan Bagaimana saya Pak Bagaimana saya Pak Bisa menghadirkan Orang sebanyak itu Siapa saya Yang saya Telepon Adalah Yang kedua Sebetulnya Satu Mengapa Sampai Kebetulan Bertelepon Maksudnya Itulah Menghubungi Pertanyaan Pertanyaan fois Berhubungi Terima kasih Bersaksudnya Berasa selamat menikmati terima kasih